IDP! 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 Selamat pagi pemirsa, kamu TV kembali hadir ke hadapan anda bersama saya Stefan Jami. Hari ini Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Red Noel Pemarsudi, meresmikan secara resmi pembukaan lobby baru Kementerian Luar Negeri dan juga pembukaan pameran capaian 3 tahun Kementerian Luar Negeri. Saya akan melakukan bincang-bincang dengan Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu Menteri. Apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Pagi ini Ibu melihat bahwa terdapat pakaian adat dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia Apa pendapat Ibu soal kemacemukan yang ada di Indonesia dan apa yang akan Ibu sampaikan soal keberagaman yang ada di Indonesia khususnya untuk staff Kementerian Luar Negeri? Inilah Indonesia. Jadi Indonesia adalah macemuk, Indonesia adalah beragam. Setiap kali kita melihat anak-anak Indonesia memakai baju-baju daerahnya masing-masing, disitulah kita melihat Indonesia kita yang macemuk, yang colorful, yang kaya. Dan kemacemukan ini tentunya harus terus dirawat oleh Indonesia dengan cara saling menghargai satu sama lain. Terima kasih sangat luar biasa. Bapak Wamen, ada yang ingin Bapak sampaikan soal keberagaman yang ada di Kementerian Luar Negeri? Ya, kita harus menjadikan keberagaman sebagai aset dan modal kita untuk mempromosikan demokrasi, toleransi, dan dialog. Tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Menteri Luar Negeri. Ini merupakan rangkaian acara PPTM. Pameran ini merupakan acara pertama di masanya Ibu ya Bu ya, dan masa Menteri Luar Negeri yang lain. Apa pendapat Ibu soal stand-stand pameran yang sudah Ibu lihat tadi dan yang akan Ibu lihat nanti? Jadi dengan pameran seperti ini, maka kita bisa lebih memahami apa yang sudah kita lakukan dalam tiga tahun terakhir ini dan perjalanan sekaligus perjalanan Kementerian Luar Negeri. Tadi misalnya di stand Sekjenan ada alat-alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi di masa lalu. Sehingga dari situ kita bisa juga memahami sejarah perjalanan politik luar negeri kita seperti apa. Dan ini adalah bentuk akuntabilitas kita kepada publik. Karena sekali lagi, misi politik luar negeri kita dibiayai oleh rakyat, oleh uang rakyat. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan bagaimana kita bekerja, dapat diukur dan inilah bentuk akuntabilitas, salah satu bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat, kepada publik. Baik Ibu, terima kasih. Dan pemirsa saat ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan menjadi seorang presenter dari KEMU TV. Bagaimana? Mari kita lihat sama-sama. Ibu, kami dari DJN IDP akan meminta Ibu untuk menjadi presenter KEMU TV. Dan Ibu akan direkam dan setelah itu kami akan foto bersama di Polaroid Instagram. Saya boleh kasih contoh ke Ibu untuk opening KEMU TV. Selamat pagi pemirsa. KEMU TV kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Retno Marsudi. Seperti itu ya, Bu. Selamat pagi pemirsa. KEMU TV kembali hadir. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Hidup Kementerian Luar Negeri. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.